Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin banget nonton bersama teman-teman sekalian Yang mana ini adalah suasana di Kuala Lumpur Yang mana awal-awalnya ya kan Suasana di sana itu macam sepi, sunyi Dan bagaimana suasananya sekarang Apakah meriah gitu kan So jom langsung saja kita tengok videonya guys Let's go Oke ini daripada channel Arnawan ya Jadi Abang Iwan Share kepada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Arnawan channel Oke Sebelum saya memulakan video ini Alangkah baiknya Tuan-tuan buat Bantu saya dengan subscribe Saya akan membuat channel yang bermanfaat Semoga bermanfaat Oke semoga kita beri kesihatan dan keselamatan Di hari yang bahagia ini Di hari yang mulia ini Di hari yang penuh dengan ampunan Oke Hari ini saya akan Mereview Jalan tah yang ada di Kuala Lumpur Malaysia Tempat ini Dua tahun lepas Memang sunyi sangat-sangat Macam Sunyi lah betul Kalau dia bilang kubur lah Air as Gurau je Sunyi lah Tak ada orang sebab Lockdown Maksudnya itu Malaysia PKP tidak ada Di sini namanya Bazaar Ataupun Dan lain sebagainya Tempat-tempat untuk Meniaga baju raya lah Alhamdulillah hari ini Wow InsyaAllah Seronok lah Kita tengok Di masyarakat Malaysia Sudah Berpondong-pondong Membeli baju Raya kan Kalau lagi awal Lagi bagus lah kan Lagi awal Lagi bagus Sekarang apa Takut nanti kita tak dapat Saiz ke apa kan Memang kena pergi awal lah Select seloknya Dua minggu Ataupun seminggu nak raya lah Dua minggu itu dah kira Seminggu nak raya itu Dah akan lah kabur sikit lah Wow Ramainya Ramai sangat Jalan tak Dulu sunyi Seperti Sekarang Ramai promo kau-kau Gini Martino Kau orang KS Lango Wajib datang tempat ni Jalan tak Memang terbaik Banyak sekali Promotion-promotion Baju-baju raya Baju-baju Yang nak raya kan Tahun ini memang Meriah lah Sebab apa Yang pastinya Tahulah Orang Malaysia kan Ada Apa ni Masuk duit KWSB Wow Campur gaji Campur KWSB Memang Wow Ramai banget sih Meriah banget kan Sini Wah Ada yang jualan balon Kayak gitu Wow 10k Banyak gila Banyak tu 10k kan Duit Pekerja simpanan Malaysia kan Okey Di video kali ni Saya akan Mereview Jalan TAR ni Apa aktiviti Yang ada di sini Wow Ini dia Pasar malam Pasar malam Yang ada di Jalan TAR Malaysia Wow Terbaik Di sini Di sini Di kawal ketat oleh Polis-polis Malaysia Oke Hari ini Saya akan Masuk ke Lorong yang Menghala Ke Jalan TAR Malaysia Kuala Lumpur Wow Ada badut juga kan Memang Sangat-sangat Meriah Baru tahu Ada badut di sini Jadi kalau Kalau kemarin Tahun-tahun kemarin Itu kan Sepi gitu guys Dan sekarang Allah Memang Banyak macam-macam Rame Diskaun Baju raya Apa semua Dekat sini kan Ini ibu-ibu Makcik-makcik Ini Aduh Betah ni Di sini guys Karena apa Kalau tak datang Lambat Memang tak dapat Baju raya Saiz kita kan Dua minggu nak raya Ini memang Kena pergilah Kawasan ni Ataupun Yang di negeri-negeri lain Pun boleh datang Dari Johor Dari Kedah Penang Main-main-main Main-main Jalan TAR Negeri Sembilan Pahang Pem-pem Diorang main Ke Jalan TAR ni kan Sekarang apa Banyak promotion-promotion Baju raya Kuih-kuih raya Terbaik Jalan TAR ni Oh ok Kita review ke depan lagi Jalan TAR Nama dia Jalan TAR Terbaik Oh eh Kita tengok ya Meriah Sangat-sangat meriah Di sini Antusiasi Rakyat Malaysia Allah Untuk menyambut Hari raya Hari yang penuh Dengan Maaf-maafan Hari yang penuh Dengan Bahagia Hari yang penuh Kasih sayang Ok Yang dah berbuka wasa Selamat berbuka wasa Selamat berbuka wasa ya Ini berada di dekat Kedai Apa ni ya Kedai ustaz Kedai tudung Baju melayu Baju turung Baju pengantin Wih cantik Bagus-bagus baginya ya Orang Sekarang ni Turis Turis Masih Akan masuk Indonesia Mungkin dekat kuasa Dibudah Setak dah masuk Orang-orang Dua Dari Korea Negara-negara Asia Yang dibenarkan Masuk Indonesia Sekarang tak payah Koren Ayo datang Mai Okey tengah itu Bahagia pun sudah Panggil saya suruh masuk Beli baju raya Hari ni saya review sahaja InsyaAllah nanti saya Dengan isteri saya Akan buat video juga lagi Sambungan dari video ni Beli berbaju raya Sebab isteri saya tak dapat cuti Jadi saya pun Cuti hari ni Hari Sabtu Video ni Video hari Sabtu ya Okey Nampak tu Wow Luar biasa Antusiasi Rakyat Malaysia Di Baza Ramadan Terbaik Tempat tu ada Kedai Muas ya Ni kedai apa ni Kedai Sari Kedai Baju Melayu Kedai Muas Mai 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 Isteri saya selalu Datang ke sini nanti Mungkin kami akan datang ke sini lah Sebab isteri saya Sudah Kado dah Kado dah Nak berjuraya Sebab kerja kan Kerja kena setelkan dulu Barulah kita boleh mencari Keperluan Untuk hari raya Tahun ini saya pun tak balik Hari raya Di Kedah Nanti saya akan buat Suasana-suasana Yang ada di Kedah lah ya Wadah Di Kedah Insya Allah saya buat Di Penang Review Penang Mungkin ada saya Jumpa sahabat saya disana Sahabat-sahabat Youtuber saya Amin banget Wow Antusiasi sekali ya Raya Indonesia Hati saya Memang Kalau bulan puasa itu Beda gitu guys Tapi segala juga Tak dapat balik kampung kan Sebab Ada hal lah Kita tak balik kampung Sebab ada hal Jadi saya beraya Memang dekat Malaysia inilah Insya Allah Hari raya ji Saya travelling ke Indonesia Wah asik Terbang Flight Naik Flight ke Indonesia Sumatera Utara Medan Wow Cantis kan di baju belainnya ya Menyenangkan Terbaik Antusiasi Terbaik baju Raya Oke Dalam ini Macam-macam Ada Jual Macam-macam Ada Semua jual Saya kira tadi Pasar malamnya Itu adalah Kayak Makanan-makanan Gitu guys Ternyata Pasar malamnya Sama kayak di Indonesia Ini Keperluan Untuk Jadi Baju-baju Gitu kan Banyak sekali Di sini Makanan Naik market Ada makanan Ada jual Bagian-bagian Kuih raya Campur ya Tapi banyak Baju-baju Wallet Semua ada Dekat sini Orang wajib Datang Tau Kalau datang Sini Aduh Pusing saya Lihatnya Banyak banget Ini Yang mau dipilih Apa Gitu kan Sebab Raya Masih Dua minggu Lagi Lebih Bolehlah Main sini Cari baju-baju Wow 99 ringgit Baju raya Baju kurung Terbaik Padu Beb Cik Yen King Apa ni Makanan semua Ada kat di sini Aduh Saya pun dah Nanti dah Jalan Hampir 8 menit Jalan Ayat Tembikai Macam Ayat Balang pun Sekarang famous Yang ada kat Indonesia Itu hari kawan saya Ada buat konten Ayat Balang Cukup Ramai peminat Di Indonesia Ayat Balang Kan Wui Macam-macam Ada dekat sini Ramainya Tapi yang pastinya Kalau asli guys Saya tuh Kalau rame banget Pusing Pening kepala Kalau saya melihat Orang-orang rame Seperti ini Jadi memang ada Gimana ya Gak ngerti juga Langsung pening aja Kalau tengok orang banyak Apalagi orang tuh Berjalan Bersemangat kembali Keren 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 Macam-macam ada Air buah ada kat sini Antusiasnya warga Air buah Malaysia Saya pun dah terliuk dah Tengok apa ni Ayat Ada 5 Ok bang Pagi dulu Peace Peace bang Peace Alright Thank you Terima kasih bang Oh ya bang Tersemangat Apakah buah ni Buah ada limau Tengok ni Kue raya Kue raya Kue raya Kue raya Gura aja pak Ini apa ni Bakak-bakak ni Macam-macam ada ni Ini apa benda ni Bakak-bakan Baby Q Barbecue Makanan Itu yang paling menarik Kalau saya gak terlalu Tertarik dengan pakaian Tertarik ini sama makanan Kawasan review Kawasan ni lah Kawasan Jalan Tah Malaysia kan Saya pun dah letih dah Jalan jauh 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 Jalan ni Ok Kalau ada Kata-kata yang salah Saya mohon maaf Kalau ada Peribahasa saya yang kata Peribahasa saya yang kasar Kata-kata yang salah Kata-kata yang salah Kurang berkenan Di hati puan-puan Saya mohon maaf Sebab ini hari puasa Hari yang penuh Dengan maaf Maaf-maafan kan Ok Sampai disini dulu ya Wow banyak Tudung ni saya pendagaran Mungkin nanti Saya akan review ya Kami beli baju rai Kat sini dengan istri saya Hari ini saya review Suasana saja Suasana di Jalan Tah Macam mana penasaran saya Nanti saya akan review Di tempat-tempat lainnya Macam dekat Putrajaya Ataupun di mana Ok Sampai disini dulu video saya Lebih dan kurangnya Semoga maaf Ok Jangan lupa berimpak Berbuat kebaikan Di mana-mana Semoga kita Sehat selesai Dan dimurahkan rezeki Dilimpah rezeki Amin amin Oke Saya bersama Arnawan Channel Mengusahakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bye Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Kemeriahan Jalan Tar Jukwala Lumpur Malaysia guys Yang tahun-tahun kemarin Sepi gitu kan Sekarang udah rame banget Ya karena mungkin Covid-19 ini Semakin Dianggap biasa Oleh masyarakat Seperti itu Dan Dan protokol kesehatan Ataupun Prokes ya Ya prokesnya juga Cuma pakai masker Ya kan Untuk jaga jarak Sudah ditiadakan Seperti itu Dan tetap ya harus Sudah vaksin Kalau belum vaksin Tidak boleh masuk Tapi rata-rata Hampir semua sekarang Sudah vaksin semua Makanya rame gitu guys Jadi antusias warga Yang sudah vaksin Itu pasti seperti itu Jadi mereka kangen Suasana-suasana belanja Suasana-suasana keramaian Pasti mereka itu Akan rindu Dan kangen Apalagi ibu-ibu gitu kan Pakcik-makcik itu Pakcik-makcik itu Enggak begitu Begitu-begitu minat lah Tapi kalau makcik-makcik itu Sangat-sangat seronok Sangat-sangat senang Maka daripada itu ya Untuk membahagiakan istri itu Bawa dia Jalan-jalan Busing-busing Belanja-belanja Macam itu kan Oke terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Jangan lupa untuk di like Share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan juga Arnawan Channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax